Nikah mah enggak, belum. Nikah mah belum. Tapi kalau dilamar mah sudah. Sudah. Kemarin update tuh, kemarin sempat curhat soal mobil. Oh, ya Allah. Ya, gimana kelanjutannya? Apakah memang sudah dijual atau sudah jadi? Jadi, aduh, sebetulnya gue tuh enggak mau cerita ini. Tapi ya, dua bulan lalu tuh kan beliau tidak, sudah mulai tidak memberikan nafkah sama sekali. Jadi, bulan lalu, ini bulan apa sih? November ya? Bulan Oktober itu dia menghubungi saya baik-baik sekali. Meminta agar mobilnya anak-anak itu dijual. Terus, saya pernah tanya juga sih, maksudnya itu kan jatuhnya anak-anak. Beliau bilang tuh, ya kan anak-anak masih bisa pakai mobil mamanya, mobil saya. Jadi, yang ini minta tolong dulu untuk dijual. Karena beliau punya kepentingan supaya katanya bisa muter lagi lah ke uangannya gitu. Dan beliau bisa ngasih nafkah lagi, karena alesannya di mata saya beliau punya niatan baik ya. Ketika baik mau ngasih nafkah anak-anak ya, udahlah saya enggak mau debat. Jadi, pada saat itu saya yang menjual mobil itu, atas persetujuan beliau juga. Terus, hasilnya dibagi dua. Terus, beliau ambil seperempatnya itu untuk dikasih ke anak-anak. Jadi, untuk dijadikan nafkah bulat itu ya. Tapi, saya kaget karena ternyata setelah itu tiba-tiba ada muncul panggilan sidang. Sidang lagi. Jadi, saya agak sedikit seuzon nih ya. Seuzon, dugaan saya. Jangan-jangan ditutup duit buat muterin, buat lanjut sidang lagi gitu. Karena memang setelah itu ada dilanjut lagi gugatan hak aso anak. Part 2. Tidak kelar-kelar ya mau. Tidak kelar, berpusing. So, apa sih membuat hak aso anak itu belum kelar-kelar? Jadi, gini. Sebetulnya kan kemarin itu waktu sidang hak aso anak yang pertama itu kan sebetulnya hasilnya sudah ada ya. Hasil mediasi itu dan gugatan beliau itu dinyatakan ditolak sama pengadilan agama Depok. Karena ada hasilnya itu itikat tidak baik dari pihak penggugat. Tapi lalu setelah diperiksa bahwa itikat tidak baik itu karena beliau tidak menghadiri mediasi kedua. Jadi, sebetulnya mediasi kedua sih harusnya tidak usah ada ya. Kalau mediasi pertama sudah berhasil, sok sudah ditandatangani oleh prinsipanya sendiri. Jadi, saya dan beliau dicap bahkan hakim mediasi pun memberikan surat pernyataan langsung ke pengadilan tinggi bahwa hasil mediasi itu sudah berhasil. Di situ poin-poinnya pun sudah disepakati bersama. Malahan saya tidak mencantumkan atau tidak menuntut gugatan sama sekali untuk nafkah. Ya, kurang ngerti juga ya maunya apa. Karena setelah dari situ pun tidak pernah ada saya menghalangi beliau untuk bertemu anak-anak. Setiap hari Jumat beliau jemput anak hari Minggu dikembalikan ke saya karena kan sekolah. Domisi lilinya dengan saya. Saya tidak tahu apa yang dia mau dari gugatan hak aso anak itu karena sama sekali tidak ada rebut-rebutan. Tidak ada ibarat kata berantem soal anak. Banyak poin di hasil mediasi yang beliau ingkari pun saya tidak protes. Karena beliau selalu bilang alasannya anak happy. Jadi yaudah, selama anak itu happy, go ahead. Tapi sekarang, karena kemarin saya sangat kaget, begitu di sidang pertama saya hadir, beliau bilang di depan majelis hakim bahwa kenapa nuntut lagi? Karena katanya beliau merasa anak-anak dikuasai oleh saya. Saya menghalang-halangi beliau. Dia kesusahan deh ketemu anak. Katanya selama dua minggu kemarin baru, selama dua minggu saya tidak ketemu, baru kemarin saja ketemu. Padahal selama saya umroh pun, anak-anak bersama beliau itu beliau menginap di rumah saya. Saya mempersilahkan beliau datang ke rumah, silakan nginep karena anakku yang nomor tiga kan sakit ke nomenia. Jadi tidak bisa dibawa keluar rumah. Itu jadi menurutku, aku sudah cukup sangat open sama dia. Silaturahmi banget, walaupun beliau tidak memberikan nafkah. Saya tetap mempersilahkan beliau. Maksudnya gini loh, kalau masalah nafkah, saya gak mau keluar-keluar tadinya. Karena kesannya kayak gimana banget ya, saya kayak ngejatohin banget harga dirinya. Walaupun saya ngejatohin. Tapi gimana ya, saya gak ngerti. Makanya kalau memang sesuai yang beliau katakan bahwa dia gak bisa ketemu anak, dia gini dan gitu. Saya sampai pada saat itu agak emosi waktu sidang, saya sampai bilang sama Majelis Hakim itu kayak gini. Apa yang Bapak katakan di sini, di depan, pada saat sidang dengan DWA itu sangat bertolak belakang. DWA itu baik-baikin saya, katanya mau damai dan lain sebagainya. Tapi beliau bilang, ya saya mau damai itu masalah nafkah. Saya agak gak ngerti. Damai masalah nafkah itu maksudnya mungkin mau ngasih berapa aja terserah dia. Mau ngasih kapan aja terserah dia. Suka-suka kali ya begitu ya, maksudnya damai soal nafkah itu. Tapi kalau soal lain-lain, saya tidak mau damai. Jadi kalau gitu ya sudah, kalau memang beliau mau udah menabuh genderang perang, ya sekalian aja. Anak-anak gak usah ketemu sama Bapaknya lagi. Membeberkan bukti gak di ruang sidang perihal dia kesusahan, kesulitan untuk bertemu anaknya? Nah itu dia belum. Belum, jadi memang kemarin itu kan benar-benar yang aku hadirin itu sidang pertama. Sidang pertama itu memang nanya. Cuma baru nanya, hakim itu nanya kabarnya gimana setelah dua bulan ini ada perubahan apa? Beliau bilang tidak ada. Padahal banyak sekali bukti bahwa anakku pun yang satu, itu satu bulan di rumah dia. Saya punya banyak bukti juga bahwa tidak pernah ada yang namanya saya menghalang-halangi. Malahan yang dia sampaikan ke hakim, dua minggu dia gak bisa ketemu anak. Itu saya punya bukti bahwa sebetulnya beliau yang gak mau anak-anak kesana. Jadi pada saat itu saya nanya, anak-anak gak dijemputi weekend? Dia bilang belum bisa karena saya kerja. Ada meeting. Jadi dua minggu itu beliau gak ketemu, itu karena beliau yang bilang tidak bisa karena bekerja. Bukan saya menghalangi, saya punya buktinya. Jadi gak apa-apa karena memang sekarang udah masuk ke perkara sidang, pemeriksaan perkara. Jadi nanti bukti-bukti tinggal dikasih aja. Cuma sayangnya ini tuh sidangnya tuh sidang tertutup ya. Saya malah pengennya sidang terbuka. Jadi media sekalian aja gak usah nanya saya nonton em. Jadi pengadilan Depok ya? Depok. Nah ini dia yang aku agak bingung. Karena setahuku, kalau dia di pengadilan agama sudah ada putusan dan dia mengajukan banding harusnya ke pengadilan tinggi kayak. Tapi ini dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama. Jadi sekarang kayak hasil yang kemarin tuh kayak cuma gimmick jatuhnya gitu. Dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama dan saya akhirnya bersidang lagi di pengadilan agama. Dan yang dilakukan sekarang, proses yang sekarang sedang dilakukan memang keinginan pihak penggugat. Meriksa, meriksa pokok gitu lah. Karena katanya dia mau memberikan bukti-bukti bahwa saya menelantarkan anak. Salah satu buktinya yang lucunya adalah salah satu screenshot dari IG story saya. Jadi pada saat itu saya kerja, memang syuting sampai malam waktu itu. Saya video call anak saya. Sekira jam 10 gitu maksudnya tuh jangan nungguin mami. Mami kerjanya sampai malam. Anak-anak tidur duluan. Itu dijadikan bukti bahwa saya jam segitu masih berada di luar rumah. Logika Bapak, kalau saya tidak bekerja, kamu gak kasihin apa? Anak saya makan apa? Kesel banget ya, teh. Eh, banget lah. Gimana sih itu? Tapi emang kondisi... Kondisi mantan sedang jatuh secara perekonomian, pilot atau gimana sih? Saya tuh jujur ya, masalah itu malahan aku tahu dari teman-teman wartawan loh. Jadi bener-bener dikasih tahu tadi di dalam tuh teman inset ngasih tahu mamawar gini-gini. Hah, gue baru tahu beneran-bener yang ngapain juga. Gue nyari tahu kabar dia, mbak. Tapi kan kemarin yang beredar itu ketika lo cerita perihal mobil dijual dan di salah satu akun gosip, menampilkan foto istri barunya dengan gayanya yang mewah. Itu gimana? Oh, mewah. Bisa sawah. Aku gak ngikutin, jujur aja kalau ditanya soal kabar dia, sebetulnya aku gak ngikutin. Cuma kalau misalnya kayak selentingan akhirnya tahun ini, terus ditanya di mana komen saya, komen saya, saya sebetulnya, kalau saya boleh jujur, saya maunya sih beliau kondisi ekonominya baik-baik aja. Kenapa? Kalau kondisi beliau ekonominya bagus, tidak ada alasan untuk beliau tidak memberikan nafkah. Jadi, kalau aku tuh gak pernah loh ngedoain dia gak punya duit atau apaan. Ntar kalau beliau gak punya duit, kan aku jadi sendirian. Gitu loh. Walaupun sebenarnya punya duit-gak punya duit, gue sendirian. Awar, semenjak bugatan ini ada, berarti akses mantan suami ke anak udah ditutup tahu loh. Kalau ditutup, banget enggak. Karena anak-anak masih tetap WhatsApp, tetap ini. Jadi gini, yang lucunya, habis sidang, sidang itu hari Selasa atau hari Rangku, harusnya kan Jumat itu beliau nanya, anak-anak dijemput atau enggak. Saya tunggu sampai Sabtu, gak ada aku telepon, gak ada apapun, gak ada hilal sedikit pun untuk memberikan pernyataan bahwa anak-anak aku dijemput. Pokoknya minggu itu tidak ada. Udah, blast tuh ya weekend itu anak-anak sama saya. Minggu depannya kan saya kerja keluar kota saya ke Bali, saya bawa semua anak-anak. Karena mereka juga yang minta untuk ke pantai. Udah dari liburan kemarin itu enggak sempat saya bawa kemana-mana. Jadi karena ada pekerja di Bali, yaudah saya bopong semua anak-anak. Mungkin, mungkin beliau tahu. Tapi saya rasa beliau pasti tahu, enggak mungkin dia enggak tahu. Anehnya ketika saya berada di Bali, baru dia nanya. Anak-anak bisa dijemput hari Jumat? Saya enggak respons, saya cuma ngelihat saya ketawa. Karena mbak pun bilang, udah dikasih tahu kok mami kita lagi di Bali? Jadi, buat saya seolah-olah WhatsApp hari itu kayak basah-basi aja kalau beliau menanyakan kabar anak. Jadi, ya gue di Bali, lu mau jemput kemana? Tapi komunikasi sama mbak? Sama saya? Kalau komunikasi sih, aku tuh enggak pernah memutus silaturahmi dari dulu juga. Malah kan yang susah dihubungi dulu beliau. Sampai dua bulan, enggak ada kabarnya. Tapi anak-anak ada cerita apa sih saat diopor? Enggak sih. Nah, itu dia ya. Karena kalau aku dari sisi aku sih, enggak mau ngasih kayak, ngasih tahu ke anak-anak, energi buruk itu kan nyampe ke anak-anak, walaupun kita enggak ngomong ya. Makanya saya selalu ngomong ke papanya pun, ada buktinya, saya selalu chat bahwa, kalau di depan anak-anak, kenapa kita enggak pura-pura kita seke. Sampai detik ini pun, sampai terakhir beliau ngejemput anak-anak rumah saya pun, beliau tidak pernah bisa menatap muka saya. Enggak tahu kenapa. Jadi kalau ketemu, munduk mulu gitu. Enggak pernah berani. Sampai kemarin di sidang pun, beliau tidak menatap muka saya. Ngeri kali ya? Tidak, takut ini. Tiga bulan kemarin enggak dinafkain alasannya berapa? Kalau yang nol banget sih, dua bulan lah. Alasannya apa? Alasannya ya karena keuangannya tidak baik katanya. Sedang tidak baik. Tapi aku enggak nanya gimana-gimana lagi, cuma yaudah gitu aja. Tapi jadi mengikasan enggak sih mau dinafkain, biar dinafkain? Sangat mbak. Sebetulnya saya dari awal, dari awal pun, sebetulnya saya udah selalu ngomong, bahwa masalah nafka itu, kalau bapaknya ada aja silahkan kasih. Kalau enggak ada, yang penting itu buat saya tuh kehadiran. Ya, kehadiran dia untuk anak-anak. Jangan skip gitu. Maksudnya gini loh, karena anak umur segitu itu kan masih shortem memory ya. Shortem memory itu kan bisa lupa. Kenapa saya bilang bisa lupa? Karena sejak waktu pernikahan beliau itu kan beliau sempat hilang tuh, enggak bisa dihubungi. Itu anak-anak tidak ada yang menanyakan bapaknya sama sekali. Yang saya ngeri itu justru anak-anak lupa sama bapaknya. Kalau saya ego, kalau saya mementingkan diri saya egois, saya malah seneng anak-anak lupa. Kasarnya ya, biar anak-anak sama saya aja. Tapi kan saya enggak mau anak-anak ngerasa kayak gue cuma punya ibu, enggak punya bapak, seperti teman-temannya yang lain. Jadi, saya selalu bilang ke anak-anak bahwa kalian masih anak papahnya kalian gitu, cuma sekarang kondisinya rumahnya Mami sama Daddy kalian tuh udah pisah aja gitu. Jadi ada dua rumah. Lebih ke gitu sih. Apa ya? Kalau intinya tuh gini loh. Kalau urusan saya dan beliau selesai, sudah selesai gitu. Apapun yang beliau kesalkan dari saya, tolong kalau mau gugat tuh, ya jangan bobo anak. Kalau ada perbuatan tidak menyenangkan dari saya, silahkan gugat perbuatan tidak menyenangkan. Pencemaran nama baik, silahkan. Selama ini kan saya tetap ngadepin. Sebelum ada gugatan hak asu anak, beliau juga sudah menuntut saya pencemaran nama baik, dan Alhamdulillah sudah SP3 ya. Tidak ada delik hukum di situ. Tidak ada delik pidananya. Sudah dinyatakan SP3. Saya hadapi dengan sangat tegar, saya datang ke pores tiap hari pada saat itu. Tapi, begitu si dahak asu anak ini jujur, ini sangat mukul mentalku. Karena gini loh, apa yang mesti diributin dari anak? Enggak ada. Kalau memang beliau ada dendam pribunan, bagi kepada saya, serang sayanya. Jangan pakai alasan anak-anak. Awas, enggak, enggak apa-apa ini? Apa? Enggak sulit, enggak sulit ngurusin anak-anak sendirian gitu. Sudah mulai buka hati lagi. Kalau dibilang sulit, Alhamdulillah dari dulu itu, saya tuh dengan mantan suami kan sebetulnya bukan rumah tangga yang wahyah. Kami keluarga sederhana. ibarat kata susah malah. Jadi, kalau mau bayar babysitter, pada saat itu kami gak mampu. Jadi, pada saat kami mampu punya babysitter itu, ya itu di tahun 2021, babysitter pertama di mana yang kemudian dinikahi oleh beliau. jadi kalau dibilang apakah saya babak belur, saya udah biasa ngurus anak tiga. Dari dulu juga saya. Tanpa pembantu, tanpa asisten rumah tangga, tanpa babysitter. Jadi, dibilang babak belur, babak belurnya sekarang lebih ke gimana bayar cicilan. Lebih ke itu sih. Enak lah ya, jujur aja gitu. Itu lebih ke finansial. Tapi kalau daily life, gak ada terlalu beda dengan dulu sih mbak. Apalagi sekarang aku punya asisten rumah tangga ya, yang ikut ngebantu, ngurus-ngurus. Kayak misalnya, aku lagi kerja begini kan anak-anak sama dia gitu di rumah. Udah mulai butuh hati mungkin ke bawah. Aku udah punya pacar. Nanti aja katanya kalau udah nikah, saya boleh deh ada muncul foto saya satu. Satu aja jangan lebih gitu kata dia. Kenapa emang gak jaga sesuatu? Enggak gak jaga sesuatu? Ntar aja. Emang bukan orang jadi gini. Dunia pekerjaan saya dengan dunia pekerjaan beliau tuh 180 derajat. Jadi, kadang-kadang ada jujur aja hal-hal di dunia pekerjaan saya tuh yang gak cocok malah bikin berantem tuh malah ada gitu. Jadi, ntar aja lah. Kalau udah nikah, udah jadi sah, baru saya publish. Gimana mungkin prosesnya? Kan pasti ini ada rasa trauma mungkin lebih kelebaran baru. Kalau trauma enggak ya mbak? Karena aku gak nyamain, gak nyamaratain orang. Cuma lebih selektif, ya jauh lebih selektif. Karena aku gak mau jadi janda dua kali. Jadi, pengennya tuh pernikahan. Kalau saya nikah lagi, sebelum saya punya rencana menikah dengan beliau pun, udah nanamin di diri. kalau misalnya aku dikasih jodoh lagi sama Allah, bener-bener pengen jodoh yang sekali seumur hidup sampai akhirat gitu. Jadi, nikah satu kali lagi tuh untuk udah selamanya insya Allah. tahun depan, rencana tahun depan. Aku mah pengennya kalau bisa besok-besok. Nikah siri apa nikah beneran? Iya beneran dong. Ngapain siri? Nikah arah si sosoknya. Soalnya usaha katanya ya. Usaha dari Arab. Arab. Uko, uko. Singapura. Berarti bisa kadu tahun baru. Aduh, ya Allah. Deg-degan aku jawabnya. Apa? Kenapa? Tahun baru. Kadu tahun baru nikah. Tahun baru. Nggak tahu, belum tahu. Lihat ntar aja. Lawar, buktinya mana? Kalau udah dilamar ada cincinnya. Ini, ini. Dari kanan. Kiri. Gak tunjuk dong, Lawar. Berarti fungsi Singapura ya? Orang luar ya? Orang... WNA, WNI. Keduanya. Jadi dia half Manila, half Indonesia. Sudah pernah nikah juga? Beliau duda. Dudanya udah lama kok. Jadi bukan formiorang. Sudah punya buntut? Sudah punya anak. Sudah punya satu. Gimana mungkin anak? Sudah punya anak. Sudah punya anak. Memperkenalkan. Sudah punya saling kenal. Dekat, dekat. Karena walaupun komunikasi. Walaupun mereka komunikasinya hanya lewat telpon. Tuh ada mobil. Sedikit, sedikit. Sedikit lagi. Walaupun komunikasinya hanya lewat telpon. Tapi dia itu setiap hari menelpon. Jadi anak-anak cukup dekat sama beliau. Yang bikin berkesan mungkin oke kayaknya gue yang milih dia gitu. Karena beliau itu mendekati anak-anak duluan bukan saya. Pintar ya Pak. Tapi tinggal di sini apa? LDR. LDR. Dia di Singapura. Sudah berapa lama sih Mawar? Kenapa? Sudah berapa lama? Berapa lamanya saya masih nggak ngerti ya berapa lama. Ya kalau kenalnya, kalau kenalnya cukup lama. Tapi kalau di lamarnya mah baru, baru itu kan bulan. Sebulan dimana Mawar? Kenapa? Kenalnya dimana? Kenalnya bukan orang lama. Bukan. Beru. Ngeten tapi. Enggak. Nggak pernah mantan orang dia dulu suami orang. Dimana sih? Teman lama. Tapi ini. Kenal aja. Pacaran atau udah dah nggak usah pake pacaran. Nggak pacaran. Aku pacaran gimana? Yang jauh dia. Makanya sendiri mulu kemana-mana tuh. Masian. Sendal aja ada sepasang. Saya mah kemana-mana sendiri. Mawar tapi secara mental gimana menghadapi Menjelang pernikahan yang kedua. Ada! Insya Allah. Insya Allah kan mau menjelang pernikahan yang kedua. Itu jaraknya juga LDR-an begitu. Gimana secara mental menghadapi itu? Nggak tau gue nggak nyampi mental itu. Jalanin aja. Jalanin aja. Pokoknya beliau kemarin cuma datang ke Indonesia sebentar. Ya itu. Masih cincin aja. Udah jauh lagi sekarang. Terima kasih aneh. Udah cuma bentar banget. Udah takut LDR kan. Banyak godaannya. Kita berdua sama-sama orang yang pernah gagal berita. Jadi. Memang pada saat dia ngomong ke saya pun bukan ngajak pacaran ya. Tapi mau nggak jadi istri saya. Jadi emang nggak pernah. Kita pacaran kayak orang. Jalan, jalan, kemana, nonton. Nggak, nggak pernah. Nggak pernah. Ngeliatnya nikah. Udah ya? Udah doang. Tato. Mungkin. Tato.